Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas soal update harga Ocean Freight. Ocean Freight only teman-teman. Jadi kita tahu beberapa bulan belakangan ini harga Ocean Freight atau harga shipping lang itu naik gratis. Bisa lebih dari 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat di akhir-akhir ini. Jadi kita mau lihat harganya itu sebetulnya berapa sih harga Ocean Freight dari port Indonesia ke port luar ataupun sebaliknya. Tapi di video kali ini kita lebih fokuskan ke ekspor ya. Jadi dari port Indonesia ke port luar negeri. Mungkin di video kali ini kita akan cek ya beberapa port seperti port yang terdekat dari Indonesia seperti Singapura, port Klang, kemudian agak lebih jauh kayak ke Busan, Tokyo, terus lebih jauh lagi kayak ke Catogram atau Citagong atau mungkin India mungkin bisa juga. Dan juga ke beberapa negara Arab mungkin ya. Jadi kita akan cek kira-kira harganya berapa. Dan yang terakhir mungkin kita akan cek harga ke Eropa ya teman-teman. Jadi yang dalam tanda kutip itu paling jauh ya dari Indonesia ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat seberapa mahal atau seberapa murahnya ya ongkos Ocean Freight dari Indonesia ke luar negeri. Langsung aja. Oke teman-teman semuanya. Jadi kita ingin cek harga Ocean Freight menggunakan salah satu platform yang kita develop sendiri yaitu namanya adalah containeran.id. Jadi tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Website ini atau platform ini mengintegrasikan beberapa layanan ya seperti air freight, sea freight, atau shipping line. Kemudian ada tracking, warehousing, dan juga custom dokumen. Jadi dalam proses ekspor dan import kurang lebih membutuhkan beberapa layanan tersebut ya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan kita juga. Nah di video kali ini kita fokus untuk mencari Ocean Freight-nya saja ya teman-teman. Tidak termasuk tracking, custom dokumen, dan sebagainya. Jadi fokus untuk Ocean Freight-nya saja. Oke. Kita login dulu karena saya sudah ada akun ya. Jadi kita bisa langsung klik login. Tapi kalau teman-teman belum ada akunnya bisa klik register dulu. Kita klik login. Di sini saya sudah punya akunnya. Dan langsung login. Nah tampilannya akan langsung mengarah seperti ini. Jadi kita langsung diarahkan untuk mencari point-to-point-nya ya. Dari port A ke port B, dari port asal ke port tujuan, menggunakan beberapa kontainer yang sudah tersedia. Oke. Kita cek mulai dari yang paling dekat dulu. Kita mungkin pakai acuan Surabaya ya. Tapi kalau teman-teman mau dari Jakarta itu boleh. Jadi di kontaineran ID itu ada 4 port dari Indonesia yang ada di dalam platform ini. Yaitu Surabaya, Semarang, Jakarta, dan juga Belawan. Nah untuk port-port lainnya mungkin akan menyusul ya. Cuma untuk saat ini 4 port tersebut. Dan harga yang tertera di dalam platform ini adalah harga untuk general cargo ya. General cargo, Genco. Jadi produk-produk yang umum, yang general. Kalau untuk river container, kemudian kalau untuk dangerous goods, nah di platform ini belum bisa ya teman-teman. Jadi kalian bisa hubungi adminnya saja di 0851-6163-6112. Jadi nanti akan ada di deskripsi juga WA adminnya. Itu untuk check river dan juga dangerous goods. Tapi kalau general cargo bisa langsung di platform ini. General cargo apa? Misalnya seperti furniture, kemudian makanan, F&B. Itu juga termasuk general cargo. Kemudian juga seperti kerajinan tangan, nah itu juga masuk general cargo. Kalau untuk river ya mungkin teman-teman bisa kirim yang fresh-fresh seperti yang kemarin kita handle itu adalah jahe segar. Kalau dangerous goods ya teman-teman tahu sendiri yang mudah terbakar ya. Kayak misalkan briket, arang, terus arang sekampadi, kemudian bubuk-bubuk kimia, kemudian juga ada beberapa liquid atau cairan yang masuk ke dalam dangerous goods. Jadi itu harus dicek manual dulu ya. Jadi belum bisa via platform. Ya doakan teman-teman supaya nanti kita bisa terus berkembang. Dan mohon supportnya juga supaya kita bisa berkembang untuk bookingnya melalui konten run ID. Oke, kita cek mulai yang terdekat yaitu Singapur ya. Singapur, ini Singapur, ini Singapur, ini sini. Kemudian kita cek pakai 40 feet high cube ya teman-teman. Acuannya adalah 40 feet high cube kita. Karena biasanya 80 persen bookingan kita itu adalah 40 feet high cube ya. Tanggalnya nggak perlu diubah. Tanggalnya nggak perlu diubah, tinggal find your rates aja. Oke, di sini dari Surabaya ke Singapur berkisar 4 juta atau 5 juta lah ya ini ya. Untuk Ocean Freed-nya ya. Dan ini naik ya kalau menurut saya ya. Pengamatan kita beberapa bulan ini ya teman-teman. Itu naik di sini ya. Biasanya kalau ke Singapur itu Ocean Freed plus THC itu kurang lebih 2, 3 jutaan lah. Kita anggap 3 jutaan. Ini sekarang 5 jutaan. Jadi sudah hampir 5, eh sorry. Sudah hampir 100 persen kenaikannya ya untuk ke Singapur teman-teman. Oke, ke Singapur kurang lebih segini ya teman-teman. Terus kita cek juga di sini. Kita ganti ya untuk tujuannya ke Malaysia. Misalkan ke Port Clank-nya. Tetap kontainernya ya teman-teman. Kontainernya 40 feet high cube. Kita cek. Oke. Nah ke Port Clank di sini baru ada satu ya untuk scheduling-nya di sini. Dari Surabaya tanggal 26. 4 hari lagi ya teman-teman. Di sini ya sekitar 4 jutaan ya. Eh sorry, sekitar 5 jutaan juga ya teman-teman. Dan ini ada kenaikan ya. Ada kenaikan yang hampir 100 persen juga. Sekitar 80 persen ya. 80 persen kenaikannya. Karena kalau ke Port Clank biasanya sekitar ya 3 jutaan juga. Sama seperti kita ke Singapur teman-teman. Oke. Ini baru area yang terdekat nih. Dari Indonesia ke Singapur. Dan dari Indonesia ke Malaysia. Coba kita ke yang lebih jauh ya. Asia tapi lebih jauh. Kayak ke Korea mungkin ya. Surabaya ke Busan mungkin ya. Busan. Oke. Oke. Di sini untuk Surabaya Busan belum ada. Mungkin kita coba Jakarta Busan ya teman-teman. Jakarta Busan. Oh iya di sini sudah ada ya teman-teman. Nah di sini kalau misalkan teman-teman melihat ya. Di sini ada rute yang tidak ada harganya. Nah ini dari Merz biasanya. Dan kalau dari Merz ini memang kita sedang negosiasi untuk dimunculkan harganya di platform kontenderan.id. Cuma belum sepakat secara keseluruhan. Jadi kita masih harus negosiasi lebih lanjut lagi. Tapi untuk yang seperti OOCL dan Costco. Ini dia sudah muncul ya untuk harganya. Nah dia ada di 11 juta teman-teman. Wow. Kalau OOCL 11 juta ya. Kemudian Costco ini yang murah ya teman-teman. Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Nah biasanya juga sekitar 5 jutaan teman-teman. Kalau untuk ke Busan itu sekitar 5 jutaan juga. Nah ini saya kurang tahu nih kenapa OOCL akhir-akhir ini naiknya bisa sangat tinggi. Nah di sini teman-teman bisa memilih sesuai kesukaan ya. Kadang ada yang terlalu cinta ke OOCL tetap maksain pakai OOCL. Kadang ada yang cari termurah. Yaudah kalau yang termurah berarti pilih Costco untuk Jakarta-Busan ya teman-teman. Oke Jakarta-Busan sekitar 5 jutaan sampai 11 jutaan ya. Ini untuk Ocean Fruit only. Kita ke yang lebih jauh lagi mungkin ke Tokyo kali ya. Ke bagian Jepang nih. Ke negara Jepang nih. Kita cek harganya berapa. Oke. Di sini untuk Tokyo ada 1 ya. Di sini ya. Tokyo ada 1 sekitar 7,9 atau 8 juta. Coba dari Surabaya ya. Surabaya Tokyo mungkin. Surabaya Tokyo. Oke. Nah di sini ada ya beberapa ya. Jadi antara 10 sampai 11 jutaan lah. Lebih murah Costco tetap ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada harganya ya. Nah ini nanti kalau MERS sudah deal ya. Sudah deal nanti pasti akan ada harganya di bagian kanan ini. Tapi untuk sekarang baru routernya dulu saja sekaligus schedule-nya. Nanti rate bisa ditanyakan by admin. By WA. 0851 6163 6112. Nanti akan juga ada di deskripsi. Oke. Berarti sudah ya. Singapura, Malaysia sudah sekitar 5 jutaan. Ke Korea sekitar 5 sampai 10 jutaan. Ke Jepang, ke Tokyo sekitar 10 sampai 11 jutaan ya teman-teman. Sekarang kita geser lagi mungkin ya. Ke China mungkin ya. Ke Ningpo mungkin ya. Ningpo. Oke kita cek Ningpo. Oh Ningpo ini masih sangat murah teman-teman ya. Untuk ke Asia khususnya di China ya ini. Dia sangat murah ya. Sekitar 3 jutaan sampai 6 jutaan rupiah ya. 3 jutaan sampai 6 jutaan. Ini oke ya teman-teman ya. Untuk ke Ningpo. Saya kira harganya tidak terlalu naik yang signifikan ya teman-teman. Enggak. Cuma dia ya masih stabil lah. Masih standar lah. Kalau naik ini naiknya mungkin hanya sekitar 50%. Enggak sampai bahkan. Enggak sampai 50% untuk Costco ini. Karena biasanya memang sekitar 3 jutaan untuk kosion free. Oke. Ke China sudah salah satu portnya kan namanya adalah Ningpo ya. Atau Dingbo ya. Biasa orang Indonesia bilang Dingbo. Cara bacanya Ningpo teman-teman. Oke sekarang kita geser ke bagian Australia dan New Zealand mungkin ya. Kita pakai contohnya Sydney ya teman-teman. Port Sydney. Kita lihat ya. Wow. Kita pakai Jakarta dulu aja mungkin ya teman-teman ya. Jakarta, Sydney. Oh ini ada nih. Jakarta, Sydney sekitar 27 jutaan ya. 27 jutaan ya. Ini naik sekitar 30% lah. 30% lah teman-teman ya. 30-40% lah dari bulan lalu tentunya ya. Kalau bulan lalu kan masih harganya sekitar 1.300, 1.300 itu kurang lebih 20 jutaan teman-teman. Sekarang udah menyentuh 27 juta ya. Surabaya, Sydney juga segitu teman-teman. Ya ini bahkan lebih mahal ya. Surabaya, Sydney dia lebih mahal di sekitar 29 jutaan teman-teman. Kalau kita pakai New Zealand ya. Wellington misalkan. Nah, New Zealand, Wellington. Oh, sama ya teman-teman ya. Sama ya. Jadi dari Indonesia ke Australia atau dari Indonesia ke New Zealand itu kurang lebih sama. Ini salah satu port di New Zealand. Namanya adalah Wellington Port ya. Dari Surabaya ke Wellington dia kurang lebih 27 jutaan juga ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih sama. Kurang lebih naiknya juga sama ya. Sekitar 30% dari bulan yang lalu. Jadi ya kurang lebih segitulah teman-teman. Oke. Sekarang kita pindah ke Asia yang agak atas ya. Di bagian seperti Bangladesh mungkin nih. Kita akan cek Bangladesh nih. Di Citagong ya mungkin nih. Atau Catogram ada nggak? Oh nggak. Citagong mainnya disini. Citagong. Oke. Citagong belum ada nih. Di Surabaya, Citagong. Mungkin ke Jakarta dulu ya. Jakarta, Citagong. Juga tidak ada ya teman-teman. Juga belum ada ya. Untuk sekarang ya. Kalau Jakarta, Karachi mungkin. Nah Karachi, Pakistan ya. Oh. Ini ada teman-teman ya. Jakarta, Karachi itu. Itu kurang lebih 72 juta. 72 juta itu berarti sekitar 4.000-an ya. 4.000 dolar ya. Sekitar 4.000 dolar ya. Bahkan lebih teman-teman. 4.100 mungkin ya. 4.100, 4.200 dolar per 40 feet. Wow. Mantap-mantap nih Karachi. Atau setelah Pakistan kita ganti lagi seperti di India. India, portnya namanya apa ya? Port. Indianapolis. India itu apa ya? Portnya. Mungkin nanti ajalah kalau India ya teman-teman. Jadi di sekitar Bangladesh, Karachi, dia itu sekitar 70 jutaan. Kita mungkin ke GCC ya. Gulf Corporation Council di Dhammam ya. Dhammam itu Saudi ya teman-teman. Port Saudi. Jakarta Dhammam tidak ada. Kalau Surabaya di sini. Surabaya Dhammam kita lihat. Juga tidak ada ya teman-teman. Juga tidak ada di sini. Surabaya Dhammam. Surabaya Dhammam. Oh iya. Oke. Oke. Dhammam kita cek. Oh ini dia Dhammam. Dhammam ada ya teman-teman. Sekitar 3.000 dolaran lah. 3.000 dolar. Kalau ke. Kalau ke. Apa namanya. Kalau ke timur tengah itu kurang lebih ya naiknya sekitar itu ya teman-teman. 30-40 persen ya. Dari bulan lalu. Dari bulan lalu ya. Jadi. Bulan lalu itu sekitar 2.000 dolar ya. Berarti 30 jutaan. Sekarang itu naik jadi 40 jutaan ya teman-teman. Jadi ya naiknya 30 persen lah. Terus kita pindah ya ke. Ke bagian Eropa aja ya teman-teman ya. Kita ke bagian Eropa seperti Hamburg ya. Kita cek ya di sini kira-kira ratenya berapa. Di sini tidak ada ya teman-teman. Mungkin kita ke Surabaya dulu. Surabaya Hamburg. Nah ini dia. Ini 159 juta. Kita bisa cek ya. 159 juta. Tuh totalnya. 156 sama 3 jutaan. Jadi 159 juta. 159 juta. Ini hampir 10.000 USD. Ngeri. Sumpah ngeri ini. Ke bagian Eropa. Teman-teman harus hati-hati. Sekarang sudah naik jadi hampir 10.000 USD ya. Kalau 4 bulan yang lalu ke Hamburg ini kurang lebih di 2.000-2.000-3.000 lah. Itu sudah top 2.000-3.000. Berarti sekarang naiknya sudah lebih dari 3 kali lipat ya. Lebih dari 300%. Sudah mau ke 400% teman-teman naiknya ya. Mungkin sebentar lagi naik 400%. Kita nggak tahu ya teman-teman. Sekarang keadaan global lagi nggak menentu seperti ini. Jadi teman-teman yang dapet PO dari Eropa harus dihitung betul-betul ya. Jangan sampai yang awalnya maunya untung malah buntung ya. Kalau bisa dipisah aja antara harga barang dan harga pengiriman ya. Harga Ocean Freight itu dipisah aja. Karena sekarang lagi fluktuatif lah. Sangat fluktuatif. Hampir sama kayak COVID kemarinnya. Oke. Kita ganti ke Eropa lainnya mungkin Valencia ya. Valencia. Sama ya teman-teman. Sekitar 145 jutaan juga. 122 sampai 145 juta. Hampir 10.000 USD. Hampir 10.000 USD. Ini ngeri sih kalau menurut saya ya. Jadi harga pengiriman General Cargo 40 feet high cube itu hampir 10.000 USD. Kalau ini kalau Costco mungkin sekitar 9.000 USD. Oke. Kita cek ke bagian Eropa lainnya mungkin ke Fossurmer ya. Fossurmer ini di Perancis ya teman-teman. Fossurmer port. Biasanya juga ada beberapa yang kesana ya. Fossurmer. Ini juga belum muncul ya. Surabaya Fossurmer. Maklum ya teman-teman namanya juga baru pengembangan platformnya ya harus disabar-sabarin dikit ya. Semoga nanti kita bisa lebih berkembang lagi memperbaiki beberapa bug yang barusan ya. Seperti barusan itu kita bisa perbaiki di sini. Nah untuk ke Fossurmer Perancis juga sama ya. Sekitar 145 jutaan. Hampir 10.000 USD. Jadi kalian harus hati-hati betul teman-teman. Untuk ke Eropa sekarang hampir 10.000 USD. Kemarin waktu bulan lalu kayaknya ya. Awal bulan lalu itu saya pernah bikin story ya di Instagram pribadi saya bahwa ke Eropa sudah menyentuh 7.000 USD. Itu artinya kan 100 sekian belas juta. 110 juta, 115 juta gitu per 40 feet ya. Nah sekarang sudah mau 10.000 USD. Sudah hampir menyentuh 160 juta teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan masalah ongkos pengiriman ini teman-teman. Atau Ocean Freight ini. Nah karena begini teman-teman. Karena ada dua komponen harga yang paling menentukan di dalam ekspor dan impor. Pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi kalau harga barangnya nggak masuk ya kita nggak bisa deal gitu. Tapi kalau harga barangnya masuk baru masuk ke komponen harga yang kedua yaitu Ocean Freight. Nah Ocean Freight ini sering jadi ganjalan memang. Memang kita deal dengan buyer tapi bisa saja pengirimannya itu di hold, di postpone gitu. Ditunda gitu teman-teman. Yang awalnya biasanya bulan ini ditunda ke bulan depan, bulan depannya lagi gitu. Jadi dua komponen harga ini harus teman-teman hitung baik-baik. Yang pertama adalah komponen harga barang. Yang kedua adalah komponen harga pengiriman atau harga shipment. Khususnya Ocean Freight. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Dan semoga membantu juga untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan rutin memberikan informasi soal update harga Ocean Freight ini. Mungkin dua kali dalam sebulan ya. Jadi di minggu kedua dan minggu keempat. Insya Allah di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi teman-teman terus pantengin di Instagram kontaineran.id at kontaineran.id dan juga Youtube kontaineran.id. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Nah terima kasih banyak sudah nonton di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.